Mahasiswa Nubida, inomatis, berkarakter Halo pemirsa, kali ini kita membersamai Sivitas Akademika Universitas Widya Dharma Klaten melakukan gerakan penghijauan dengan melibatkan para mahasiswa baru sebanyak 500 bibit pohon ditanam di Desa Jurangjeru, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Rabu 21 September 2022 Pemirsa, gerakan penghijauan tersebut secara simbolis dilakukan oleh Rektor Universitas Widya Dharma Klaten, Prof. Triyono dilanjutkan Wakil Rektor Daru Pratomo, Komunitas Pecinta Lingkungan, Kepala Desa Jurangjeru serta para mahasiswa baru yang akan menempuh jejang pendidikan tinggi di Unwida Klaten Dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Nubida tahun 2022 ini, kita ingin mengajak menanamkan kepada para mahasiswa, mereka sebagai generasi muda yang akan meneruskan menjaga lingkungan hidup bangsa dan negara ini, pertama untuk peduli terhadap lingkungan, alasannya apa? Dengan cara menanam pohon, bunga, apapun lah tanaman. Saya maksud tadi bahwa yang namanya tanaman itu berklorofil, berdaun hijau, itu fungsi yang pertama adalah menyediakan oksigen. Oksigen itu harus tersedia dalam keadaan cukup di permukaan dunia ini. Di pemanasan global itu terjadi ketika itu asap pabrik, asap bendaraan, asap rumah tangga, itu kan mengumpul di udara, nanti semakin dari atmosfer, kemudian troposfer, hidrosefer, baru nanti semakin ke atas ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu fungsinya melindungi bumi kita ini dari ultraviolet, matahari secara langsung. Pala Desa Jurandiro, Ali Murtono berterima kasih atas pemberian bantuan berupa bibit tanaman untuk penghijauan dari kampus Unwida Klaten. Menurutnya, pelestarian lingkungan harus dilakukan secara sinergi. Semoga ke depan, tanaman ini bisa tumbuh dan berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu bagaimana sih para mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini tanggapannya? Ini dia. Aku Isfasi Tulvala dari Brodi Teknik Informatika. Ini lah siapa ini? Ini saya lagi menanam pohon. Ya senang nggak? Soalnya bisa membantu lingkungan untuk biar lebih baik lagi, biar supaya ke depannya lingkungan jadi lebih baik, lebih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya Sinta Kestiana. Fakultas? Basta Daerah. Ya, ini lagi apa? Penanaman ini bibit. Bibit, ya. Senang nggak ikut acara ini? Senang. Harapannya apa dengan tanaman ini nanti? Semoga bisa dong. Dengan baik, dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti diketahui pemirsa, dalam program penanaman pohon ini, Unbida Klaten menyalurkan bantuan bibit dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.800 bibit. Sedangkan untuk Desa Jurangjeruh dialokasikan sebanyak 500 bibit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!